Anda kembali menyaksikan Net Bali. Mengalami kekurangan fisik tidak menyerutkan semangat seorang siswa di desa Suwuk Buleleng untuk menuntut ilmu di sekolah. Gede buddha utama, siswa kelas 4 SD ini tetap menuntut ilmu ke sekolah meskipun tidak mempunyai kaki. Aktivitas belajar di ruang kelas 4 di sekolah dasar negeri 4 Suwuk Buleleng, Bali terlihat sama seperti sekolah lainnya di Bali. Namun ternyata, di kelas ini terdapat siswa yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Ia adalah gede buddha utama yang baru berumur 14 tahun. Namun sayang, hari ini gede tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ini dikarenakan sang kakek tidak bisa mengantarnya ke sekolah. Sang kakek, yakni mangkusu kita, harus bekerja sebagai kuli bangunan di desanya. Tak jarang dalam sebulan gede bisa dua hingga tiga kali tidak sekolah. Gede pun terpaksa hanya belajar seorang diri di rumahnya tanpa ditemani siapapun. Menurut kepala sekolah SD negeri 4 Suwuk, Ketut Suryani menjelaskan, meskipun mengalami kekurangan fisik, gede di sekolah dinilai mampu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Dia sekarang itu sudah bisa membaca, hanya kendalanya di sekolah, kalau dia mau buang air besar. Kalau dia itu waktu di kelas 1 masih bisa digendong atau dipapah oleh temannya Pak. Kalau cari kamar mandi, dia masih bisa dipapah, tapi sekarang dia sudah di kelas 4, sebab tidak bisa temannya menggotongnya itu, terpaksa dia merangkak, dia berjalan. Sehingga kaki dan bajunya itu kotor. Baru jam 11 itu sudah kotor semuanya Pak. Begitu keadaan anak ini dan keadaan ekonominya juga kurang mampu. Maka dari itu kami mohonkan bantuan kursi roda, namun sudah syukurnya Astungkara kursi rodanya sudah datang. Tapi di rumah, dia minta untuk dibawa ke sekolah, dia punya dua kursi roda untuk dibawa ke sekolah satu dan di rumahnya satu. Kalau di sekolah mungkin teman-temannya bisa mendorong dia mau kemana, dia itu bisa didorong. Menurut sang kakek, mangkusu kita sejak dilahirkan, cucunya tersebut normal seperti anak lainnya. Namun ketika berumur 3 bulan, kelainan pun terlihat. Lantaran mengalami keterlambatan pertumbuhan. Dan ketika beranjak 2 tahun, Geri pun tidak bisa berjalan. 3 bulanan, dia dikira saya lamat ya. Dikira lama terus sampai lewat, sampai menjelang 4 bulan, baru ketahuan dia kena cacat gitu. Tidak ada tukang urut, terus bawa ke tukang urut ke desa poh. Berapa kali pasti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Terus pindah. Seperti tadi dah dikatakan di mana tuh. Di Dao Pasar. Dao Semua Beleleng. Pak Bandem. Tidak juga semua ya? Tidak juga. Ini kalau gede sendiri, gimana sekolahnya? Sekolahnya lancar sekarang. Bisa sekolah ya? Aktif-aktif sekolahnya. Nah, kenalanya yang dialami Bapak Niki, kenapa? Apa Pak, yang dialami gede Niki? Dari Bapak sendiri ngantarnya? Kenalanya kalau saya sibuk kerja gini, tidak bisa diantar. Karena kadang-kadang saya sibuk sama istri saya, tidak bisa diantar. Sudah sekolah ya? Sudah sekolah. Kadang-kadang kalau saya sibuk depan, kadang sewa ojek, bisa gitu. Tapi ketika punya uang? Iya, iya. Harapan Bapak sendiri gimana Pak? Ya harapan saya supaya... Kedepannya tuh supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Atau ya pekerjaan, bisa pekerja yang dia maunya gitu. Tapi kalau bantuan dana sendiri dari dinas sosial nggak ada Pak? Ada cuma kursi loda aja ada. Tapi kalau bantuan uang itu untuk tiap bulannya? Oh belum ada. Nggak ada? Nggak. Tapi sudah pernah mengajukan untuk kursi loda? Sudah pernah mengajukan, tapi belum ada. Meskipun mengalami disabilitas, Gede pun ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ketika tamat SD nanti. Bahkan Gede pun bercita-cita ingin menjadi mekanik yang handal. Bisa sekolah? Bisa. Bisa. Kalau di sekolah ngapain aja biasanya yang dilakukan? Belajar, membaca. Membaca. Tapi bisa aktivitas di sekolah? Bisa. Tanpa kursi loda? Bisa. Nah. Terus gimana caranya kalau jalan mau ke kamar mandi gitu? Rangka? Rangka. Kotor pakaiannya? Kotor pakai. Cuma celana aja. Celanya aja ya kotor. Kotor ya. Kalau kamar mandi nggak bisa ya? Iya. Kadang-kadang kalau mau ke kamar mandi siapa yang ngantor? Neneknya. Neneknya? Kalau di sekolah? Kalau sekolah siapa yang ngantor? Kalau di sekolah merangkak. Merangkak. Nah kenapa sekarang gede nggak sekolah hari ini? Karena kakek saya tidak bisa ngantorin. Kerja gitu. Iya. Pengennya adik gede bisa sekolah juga ya terus ya? Bisa. Iya. Kalau udah gede nanti udah besar mau jadi apa? Jadi tukang bingkil. Bingkil? Bingkil apa? Bingkil motor. Motor. Maunya nanti kalau SMA sekolah di mana aja? Sekolahnya di SMA dekat-dekat. SMP dekat-dekat aja. Sebagai penyandang disabilitas gede buddha utama ini ternyata tersentuh bantuan dari pemerintah. Gede pun berharap mendapatkan bantuan kursi roda untuk dipakai di sekolahnya. Sehingga dalam beraktifitas di sekolah gede tidak perlu merangkak di lantai yang kotor. Untuk Ijana melaporkan untuk NET. Thank you. Eh udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya disini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Bye. Bye. Bye.